Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel BionCraft. Di video kali ini, kita akan DIY casing HP berbentuk buku seperti ini. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita tonton! Barang yang diperlukan Pertama, kamu harus punya case HP transparan sesuai HP kamu. Lalu, siapkan hasil perinan gambar kamu. Untuk templatenya, kamu bisa download di description box ya. Lalu kita cutter dengan bagian tepul cutter. Dibagikan lipatan-lipatannya, supaya lebih gampang dilipat nanti. Seperti ini hasilnya. Oh iya, jangan lupa di bagian tengahnya ya. Bila sudah, mulai deh cutter dengan bagian tajam di bagian luarnya. Dan kamu bisa mengukur ukuran notebooknya. Dan bikin polanya di karton boardnya. Bikin dua sisi ya. Dan juga bagian tengah notebooknya. Dan potong deh. Ini hasilnya. Lalu, bagian belakang bekas cutter tadi diberi garis-garis agar terlihat polanya. Dan mulai meratakan lem putih ke semua sisinya. Dan tempelkan ke tombol tadi sesuai dengan bagian-bagiannya. Ditekan-tekan agar menempel maksimal. Lalu, gunting di bagian siku kertasnya menjadi seperti ini. Lalu, gunting di bagian tengahnya. Dan mulai melakakan lagi dengan lem putih dan lipat-lipat dengan rapi ya. Kalau kurang menempel, bisa tambahkan lem putihnya lagi. Jadinya seperti ini deh. Lalu, untuk bagian dalamnya, siapkan kain flanel. Bentuk sesuai dengan notebooknya. Lalu, kurangi sekitar 1-1,5 cm di sisi atas dan samping ini ya. Lalu, buat juga persegi panjang seperti ini. Dan mulai lapisi lem putih lagi ke semua bagian. Dan tempelkan kain flanel tadi. Dan jangan lupa selipkan persegi panjang tadi di sini dengan lem putih. Dan tempelkan case transparan kamu dengan lem tembak di sisi kanan sini. Dan kamu bisa buat ketong kecil dengan kain flanel. Supaya aman bila ditutup, tempelkan flekro di bagian ini. Flekro-nya masih menempel dua sisi ya. Dan lekatkan dengan lem tembak di bagian kain dan cover. Nah, sekarang kamu bisa membuat lubang kameranya. Gunakan cutter untuk melubangi di bagian belakangnya. Kalau bisa, buat lubangnya sebelum diberikan vanel ya. Di bagian dalam dengan gunting ya. Dan bila sudah, bisa gunakan bor untuk merapikan sobekannya. Dan sedikit diberi lem putih untuk lebih merapikan sobekannya. Dan jadi deh, casing berbentuk bukunya. Kamu bisa memasang cover buku kesukaan kamu maupun gambar-gambar kesukaan kamu. Makasih ya sudah nonton DIY dari Beyond Craft. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video apa lagi yang mau kita buat. Bye!